Aswan adalah kota yang terletak di selatan Mesir, berbatasan dengan negara Sudan. Jarak mempunyai 900 km dari kota Cairo. Welcome to Aswan! Di Aswan, kita bisa menemukan sisa peradaban terakhir suku Nubia yang pernah hidup berdampingan dengan bangsa Mesir kuno sejak ribuan tahun silam. Selain itu, Aswan juga menyajikan panorama sungoyenil yang indah yang mengalir lembut dari Danau Nasir melintasi berbagai pulau yang dikelilingi oleh batu granit dan tanaman hijau. Kita juga bisa mempelajari kekayaan sejarah di Aswan seperti kuil Abu Simbel yang dibangun oleh Fir'aun Ramsis II, kuil Pila yang sangat melegenda, juga bendungan Aswan yang menjadi penyelamat umur dunia. Aura di kota ini pun sangat damai. Dari penduduk lokalnya yang sangat ramah, ditambah cuaca hangat jadi musim dingin, menjadikannya tujuan wisata winter yang amat sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan gue Lukman Hakim di Jucak Nil. Jadi sekarang gue sedang berada di atas kereta ya, dan kita akan menuju ke sebuah tempat yang berada di selatan Mesir. Ini jaraknya 14 jam ya, namanya Aswan. Ya jadi itu berada di Mesir Hulu, dan gue nggak sendiri tapi gue sama temen-temen disini ya, ada Gus Nabil di belakang nih. Dan ada Yuda yang pegang kamera sama Isa disitu. Ya by the way, tips buat temen-temen kalau mau ke Aswan, khususnya ke luar kota ya, ke bagian selatan Mesir, kalau bisa pesen tiketnya itu H-3 minimal. Karena kalau lu pesennya H-1 atau di hari H, lu biasanya nggak kebagian tiket ya, udah abis gitu. Atau nanti jatuhnya lu bakal beli ke calo gitu, dan itu lebih mahal. Nah ini tiketnya gue udah pegang nih. Ini tiket berangkat. Eh ini nih, ini tiket berangkat. Ini tiket buat balik PP. Ya gue berangkat dari Cairo jam 9 malam, nanti sampe-nya itu jam 9 pagi ya. Oh ya dan satu lagi, jangan lupa bawa bekel ya Gus ya. Bisa mungkin bekelnya itu belinya jangan di stasiun, karena jauh lebih mahal. Tadi kita beli abis lumayan banyak ya, keluar banyak. Beli molto, roti, snack, 100 spon loh. Kalau di luar, di luar stasiun bisa sampe 50 lah, nggak sampe gitu. Ya dan jangan lupa juga bawa catering ya. Jadi kita mesen catering itu buat sarapan pagi dan juga buat makan siang di hari besoknya gitu. biar lebih apa ya, biar lebih hemat waktu aja sih ya. Karena nanti agak susah nyari rumah makan gitu kan. Apalagi pastikan nunggu dulu gitu. Nunggu pertenan. Dan ya, lihat tuh. Orang sekitar gue juga pada bawa makanan kan gitu. Bawa ish, bawa roti vino, dan lain-lain gitu. Tidur lu. Lu tidur tuh nonton Netflix. Tapi gue seharian tidur sih. Biar pagi tuh langsung fit, kita kan langsung jalan. Iya. Ke hotel dulu, naruh barang. Cuci muka lah, biar lu seger. Langsung jalan. Oke. Ini kereta kita. Bersama para misriyin. Oh iya, kereta gue ini kelas 2 ya. Mukayef Tani gitu. Jadi cukup bagus. Dan ada AC-nya juga gitu. Ya, mungkin sekarang gue mau tidur dulu istirahat. Dan nanti pagi gue bakal bercerita kembali. Mengenai kota Aswari. Ikuti terus perjalanan. Tidak nih ya. Insya Allah, ini matahari terbit guys. Sunrise. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Masih bersama gue, Luman Haking. Sekarang menunjukkan pukul 6 pagi. Tadi kita udah surat sungguh juga. Dan ini cuacanya bener-bener dingin ya di luar ya. Sampai 2 derajat tadi gue lihat. Tapi karena kita dalam reka dan ada penghangatnya. Jadi ya gak terlalu dingin lah. Dan sekarang waktu punya sarapan nih. By the way, makanan kita hari ini adalah geprek. Karena geprek yang tahan lama. Tidak cepet basi. Ini cateringnya, catering Oyatsu Kedai. Tuh, orangnya bos lagi makan sekarang. Coba, nyobain masakan sendiri. Mungkin kalau misalkan jalan-jalan, jauh. Masak, misalkan jalan-jalan aja gak yang jauh. Iya, kalau lu keluar kota atau mau ringlah kemanapun. Maksudnya Oyatsu. Karena sudah terjamin banyak. Maaf sekali anda Bapak Yudos. Selamat pagi, semua. Terima kasih, teman-teman. Jadi kalau mau ke Aston itu, biasanya harus melewati Luxor. Luxor ini salah satu destinasi yang ada di selatan Mesir juga. Dan pernah menjadi ibu kota Mesir. Dan itu kayak open air museum terbesar di Mesir lah. Banyak banget kuil-kuil keninggalan. Terus juga lembah-lembah para raja. Sungai Nil yang mempesona. Gitu. Sedangkan asukan ini, dia memang bukan ibu kota Mesir. Iya, selatan. Tapi paling ujung, mentok Sudan gitu. Dekat Nubia. Peradaban Nubia dulu pernah ada di sana gitu. Dan banyak sekali makanya sisa-sisa peradaban Nubia. Nanti gue jelasin lebih detail apa itu Nubia. Dan juga peradaban-peradaban Mesir kuno. Khususnya di era kerajaan baru ya. Peninggalan-peninggalan Ramsis II. Nanti ada di sana kuil-kuilnya. Sebetulnya pergi ke asuan itu gak cuma bisa naik kereta luang sih. Ada pesawat juga. Dari Bandara Cairo ke asuan langsung. Dan itu cuma 2 jam. Ya, bayinya sekitar 100 dolar. Sebenarnya bukannya kita gak mau naik pesawat. Cuma ya, gak ada duitnya. Ya, enggak sih. Nakasih kena tak sih rasa gue. Bersih nikmatin perjalanan guys. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di kota asuan. Setelah melakukan perjalanan hampir 16 jam. Jadi tadi keretanya itu ngaret banget ya. Gue gak tau ngaret kenapa. Mungkin karena pemberhentiannya lama gitu kan. Dan yang pasti nih, gue udah cukup bad mood sih. Dan bakal merubah banyak rundown acara kedepannya. Dan gue sih pengen berusaha apa ya. Di schedule jadwal. Jadi gue pengen nambah 1 hari lagi di sini. Dan jual tiket pulang gue ke Cairo gitu. Ke bagian loket. Nanti gue pengen coba. Semoga bisa ya guys. Kalau bisa ya, gue bakal nambah hari. Kalau gak bisa yaudah. Gue tetap pada rencana awal 21 malam gitu. Oke, jadi kita mau turun. Dan ke loket dulu kayaknya kita nih. Mau nuker tiket. Oke guys, kita sudah berada di luar nih. Kita mau ke loketnya dulu. Dan di sini panas banget. Suhunya bisa mencapai 10 derajat. Tapi cuasanya panas gitu. Ya. Ini. Kita lagi nunggu Amu Muntasor dulu ya. Iya. Amu Muntasor itu gayet kita. Bukan gayet sih. Kayak yang nunjukin hotel kita nanti. Ya. Dan sama ngasih kita arahan ke Abu Simbel. Jadi nanti kita bayar hotel segala macem lewat dia. Calo lah istilahnya. Oke, jadi lewat bawah nih ya guys. Eh, ayo ke bawah. Sekarang menunjukkan pukul 1.00 kurang 12.00 ya. Jam 1.00 kurang 12.00 siang. Mas Wan. Jadi Isa lagi ngurusin tiket. Ya. Ya, pokoknya yang kayak. Oh, itu lah, itu lah. Itu lah, itu lah. Itu lah, itu lah. Itu lah. Itu lah. Gimana nih, Isa? Janfa? Bisa? Janfa, hamil lah. Pokoknya kita dapat lusa jadinya. Jangan 30.00. Jam 1.10.00. Oh. Dan kita tiketnya dipotong setengah. Oke. Jadi bayar 380.00? 380.00. Iya, kita berempat. Oke. Ini Karim. Dia yang jadi asisten Amu Muntasor. Dia yang mau kearahin kita ke hotel. Dan ke Abu Simbel nantinya. Insya Allah. Baik, kemudian. Kita exit. Keluar. Iya, inilah Kota Aswan. Di situ ada Aswan Market. Ya, sup Aswan. kayak di Luxor lah, suasananya gak jauh beda sih kalau kata gue ya ini udah banyak banget jemputan-jemputan dari agent travel sih gue rasa ya oke ini dia stasiunnya wow gak gede sih gimana aneh, aneh-anehnya yang nimen nimen, gue sambil bagiannya perjiksa kenapa gue perjiksa soalnya bagian handle makanan, bisa, protosiran, dan gue yang ngatur jadwal ayo 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 kita naik mobil, jalan bisa kan masih 3 menit tadi, let the leak waww oh iya tadi gue beberapa kali kan nanya ke Bang Bahasa ya, kompulasi lah dia kan udah sering banget ke Aswan dan kata dia tuh nanti kita harus menunjungin market-market yang ada di sini gitu kalau dari pasukan tadi belok kiri itu, nantilah keabis dari Nubian Village, ngomong ke sana dan gue pengen ngatur rundown lagi nih ya karena udah beratakan banget, gara-gara salah jadwal oh ini hotel kita, Nubanil Hotel ini hotel kita ini guys deket dong Assalamualaikum oke ini gue lagi di tempat istikbal ya, deket resepsionis ini kita lagi ngurus tentang hotelnya dan karena kita nambah hari, otomatis kita nambah anggaran ya gak? gak seperti di rencana awal jadi kita itu hotel semalam 200 ya, ini namanya Nubah Hotel by the way ini gue promosin gak di endorse guys Nubah Hotel 200 pond 1 malem dan kita nambah 1 hari lagi 200 lagi jadi 400 dan untuk biaya ke Abu Simbel itu masih 1 orang 400 kli ya 400 kli dan itu besok jam 4 subuh gitu nanti rincian detailnya gue bakal jelasin di yang lainnya oke ini jadi kamar kita satu kamar ada 4 bed ya ya sederhana sih tapi 200 itu worth it lah ya kita review dulu guys, cinematic dulu kita lihat WC nya WC nya kayak gini ada sahona nya pasti yaa memanas air nyerahin dulu guys view nya bagus banget cuy masa? ke pemensin lanjut hahaha gue kirain gue kirain sungai Nil setel nih ada AC nya kita harus coba segala fasilitas ya karena kita sudah bayar 200 pond alam haasiswa pengarung ya ya Allah rindu sekali Kaabah doain saya semoga hari ini semoga kita berangkat amin yaa merahhabi ahli amd anos ya merahhabi erga rahibir, yaa Sampai jumpa.